Intro 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 Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Siang Mas Kevin? Oh ya gimana Pak Budi? Ya jadi ada yang dibicarakan ada beberapa masalah soalnya untuk pemakaian fasilitas sama tempat yang di yang kemarin gitu ya udah aku jelasin lewat telepon boleh ya? iya gimana-gimana? untuk pembayarannya pertama kekurangan ada kekurangan sebesar sejuta satu juta kok bisa kurang? Mas kemarin kan aku udah hitung sama Mbak Leni semuanya udah beres ini kita mohon maaf ada kelalaian memang dari dari petugas kami di terakhir-terakhir itu ada yang memesan atas nama Mas Kevin sendiri gitu iya tapi mas kan waktu saya kemarin bayar tuh udah-udah-udah udah dapet semua Mas maksudnya kan pas anak-asaknya udah pada pulang terus anak-anak saya udah pada pulang saya kan langsung pembayaran tuh kebawah sama Mbak Leni tapi kita ada perinciannya ada memang ada beberapa orang yang memesan gitu loh iya kan kemarin Mbak Leni tuh ngasih aku 100 kupon nah emang kan pas terakhir itu baru dihitung berdasarkan kupon Mas nah memang-memang kan harusnya pakai kupon tapi terakhir-terakhir itu ada orang yang memesan katanya tamunya Bapak Kevin langsung memesan atas nama Bapak Kevin jadi kita okein gitu loh iya aku ngerti maksudnya tapi kalo misalkan pesan kayak gitu maksudnya sama Mas ini konfirmasi ke saya dulu dong Mas maksudnya kalo ada pemasanan di luar dari yang kalo gak salah kemarin kata Mbak Leni juga udah dikonfirmasi katanya oke biar jelas sore ini saya tunggu deh gimana di Istana Plaza waduh kita ngobrol aku hari ini sekarang aku masih di Jakarta aku baru pulang tuh malem Bapak Kevin sorry jadinya ini mau dibayar atau enggak kekurangannya? bukannya soal masa gitu Mas tapi kalo konfirmasi gitu konfirmasi ke saya dulu Mas maksudnya bedanya sama nominalnya gak kecil loh Mas kalo misalkan nominalnya cuma 100 ribu sih saya tutup mata nih kalo cuma 1 juta gini Mas ya kalau memang ya sorry nih ya saya bukannya ingin menyinggung atau apa cuman kalo memang bukan apa ya istilahnya ya kalangan-kalangan yang ini kan kita rumah makan apa restorannya ya internasional tempat makan kita juga bukan tempat mahal ada makan yang murah-murahan jadi orang-orang yang tidak terbiasa makan disini ya kita kan udah wanti-wanti dari pertamanya harganya segini 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 kalo ada kelebihan ya kelebihan itu ditanggung dari si yang ulang tahun kan udah diomongin dari awalnya loh kan emang dari awal emang sistemnya aku minta mau biaya duluan pun gak boleh karena kan sistemnya pake sistemku dan aku udah tentuin dari awal kan aku udah bilang kembali ini mbak saya nah harusnya bapak kevinnya informasikan itu ke tamu-tamunya dong kalo itu kuponnya dibagikan ke tamu-tamunya memesan lewat kupon gitu jangan langsung dengan atas nama bapak kevin bapak kevin seperti itu kata beberapa staff saya memang ada beberapa tamu yang tidak mendapatkan kupon terus makanya dia mengatasnamakan bapak kevin seperti itu nah tapi kalo kayak gitu salah di masnya dong masku sih kalo gak ada kupon kayak gitu gak bisa dapet dong mas gitu loh yaudah gini aja gini aja mas kan bilang gak bisa ketemuan sama saya sekarang maksud aku gini loh mas aku sekarang lagi posisi aku di Jakarta mas yaudah kalo memang gak bisa ketemuan langsung ditransfer uangnya atau bagaimana gitu loh loh aku gak masalah transfernya mas kalo kayak gitu gak bisa dong itu kan orang kemana aku pake debit aja gak boleh masa sekarang mau transfer sih mas nah kalo gak mau ya maksudnya yaudah datang aja kesini gitu urusannya kan ini mil yang belum dibayarkan ya jadi mau dibayar atau engga kalo memang gak mau dibayar atau tidak mampu membayar yaudah kita-kita omongin hal lain gitu kok tidak mampu sih mas aku mampu-mampu aja bayar yaudah kalo-kalau-kalau memang mampu kalo memang mampu kalo memang mau ya sok ayo dibayarkan gitu iya bakal bayarin sih aku bayarin kalo emang masnya jelas perhitungannya ya aku aku juga maksudnya ehhh mas mau tamu jawab atau engga kalo emang saya salah saya bayar mas soalnya masalahnya sekarang gak ada konfirmasi apa-apa dari nolknya untuk itu saya dari pihak saya mengkonfirmasi sekarang saya telepon ada-ada yang dimana yang kurang jelas mungkin gini ya mas itu kelebihan 1 juta di mampu udah gak mungkin mas 1 menur tuh cuma 30 ribuan nolk sampe 40 ribu kalo 1 juta itu berarti itu berapa puluh orang yang kelebihan mas ya itu kita makanya saya ada rinciannya kalo anda dateng kesini saya akan kasih perincian milnya kalo kalo perlu kalo perlu kita kasih lihat kok rekaman CCTV nya siapa aja yang memesan atas nama bapak Kevin kita ada kok mau bukti atau segala macam kalo urusan seperti ini hanya duit 1 juta mau dibawa ke polisi urusannya ayo aja iya karena kita punya bukti-buktinya iya bukti-buktinya apa mas? anda ini terlalu bertele-tele ya kan saya sudah jelaskan lu iya kan ada bukti-buktinya kan saya sudah sudah kemukakan dari tadi ya ada kekurangan 1 juta dan saya minta mau dibayarkan atau tidak itu aja kok loh kalo mas punya bukti-buktinya kuat nah yaudah itu aja itu aja itu aja mas mohon maaf mas ya saya bukannya sebagai manajer restoran ini bukan saya pengen show atau pengen melecehkan anda cuman kalo ya sekali lagi kalo memang gak mampu gak usah bikin acara disinilah gitu jangan gaya-gaya aja show artis tapi bayar 1 juta aja kok kayaknya susah banget gitu loh ih kok gitu sih ngomongin berapa kali kita udah pernah ngadain acara ulang tahun disini jadi bukan sekali dua kali mas mohon maaf ya ya aku tau mungkin mengadakan acara ulang tahun sekali dua kali mas nah anda tau seperti itu makanya kalo terjadi hal-hal yang seperti ini aduh ini udah biasa buat kita gitu loh mas ya iya tapi gak dengan 1 juta juga kali mas dan sekarang mas minta trantor nah sekarang kalo mas trantor rekeningnya ada sekening secara mas rekening me***** pasti udah 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 jangan-jangan jangan bertele-tele ya aku bertele-tele anda mau bayar atau tidak gitu aja deh ya gini maksud aku kalo masih pengen mempunyai masalah ini aku nunggu saya pulang ke bandung dong mas kalau kayak gini ya udah kapan kapan anda di bandung gak pak aku di bandung hari ini pulang iya oke gini ya jangan mentang-mentang anda artis anda anaknya selebritis juga jadi loh ya anda anda saya tau anda main keyboard di fiera anda kevin aprilio sepe yang gak kena cuman kan masalah seperti ini kan harusnya diselesaikan baik-baik loh tapi ngomong kayak apa mas? anda kevin aprilio kan pemain keyboardnya fiera loh bukan lagi kok loh lagi anda kevin siapa? harusnya nih halo 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 kevin hehehehe 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 aduh aduh bukan kevin aprilio kan tadi gua liat tapi begini-gini mainnya hehehehe rambutnya sih udah mirip ya begitu-gitu ya oh salah beratus aja waduh ini yang mana badannya oh yang ini hehehehe kevin aprilio eh namanya kevin aprilio bukan? oh salah orang kalo gitu udah besok ulang tahun gak usah di restoran lagi di trans tujuh aja di UPS SALAAA gua kaget banget emang sih gua kebawa itu baju dari ya cuman gua gak nyangka kalo kelebihan satu jutanya itu sih makanya gua kaget banget kaget banget UPS SALAH bete maket bikin bete nyebelin gua sampe deg-degan kepala pusing ということで pokoknya gua persoalan ke Sunday ... terimakasih terimakasih